Hai, saya Aubin Toro. Saya ingin ajak Anda untuk mengenal sosok yang luar biasa, yaitu Hansi Maskun. Sekarang usianya sudah 78, tapi dia masih aktif dan masih eksis di dunia Karatedo, khususnya di Gojukai. Dan dialah yang membangun Gojukai dari awal sampai sekarang. Nah, mari kita dengarkan tutur ceritanya bagaimana dia membangun Gojukai di Indonesia. Ayo kita dengar ceritanya, oke? Intro Saya mau coba meminta penjelasan. Penjelasan Maskun ini biografinya seperti apa, mungkin dari lahir di mana, tahun berapa, sampai sekarang punya keluarga, pekerjaan, semua saja. Mungkin bisa secara lebih detail jelasin ke saya atau ke publik, supaya publik juga bisa tahu, sosok yang kita banggakan seperti Maskun ini, seperti apa sih, asalnya dari mana. Nah, bisa mulai. Terima kasih kesempatan ini ya, saya juga akan sampaikan apa yang saya ngalami. Jadi, saya lahir pada tahun 1944 di Jakarta. Setahun sebelum merdeka ya. Jadi, saya punya dua putri, eh dua putra, satu putri. Tiga anak ya. Yang anaknya sudah menikah, dan juga saya punya cucu, empat orang, laki-laki, semua. Ya, itu semua berkat Tuhan ya. Kita bisa lancar, semua. Selain itu, saya punya anak ini semuanya ya sudah hidupnya cukup, cukupan. Cucu-cucu saya juga baik semua, sekolahnya juga pintar-pintar. Ya, saya sering komunikasi juga dengan cucu. Cucunya sekolah di dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri, tapi sekolah internasional. Oke. Ya, di PIK. Oh, di PIK. Jadi, mereka juga tiap hari ngomongnya bahasa Inggris terus. Wih, kita malah nggak ngerti ya. Selain itu, saya di sekolahnya sampai SMP. Oh, sampai SMP. Ya, sekolah Wacung. Wacung, oke. Karena waktu itu tahun 50-an sampai 60-an ada pembatasan bahwa setiap sekolah-sekolah Tionghoa itu ditutup oleh pemerintah. Betul. Waktu itu kalau tidak salah tahun 65. Iya, ya 65. Waktu zaman SMP ya. Jadi saya mulai itu, saya mulai kerja 15 tahun umurnya di restoran. Oh, kerja di restoran. Salah satu restoran di kota, di Pancoreng, Gelodok. Saya kerja itu 16 tahun. Oh, 16 tahun. Jadi sampai 32. Setiap pagi saya sudah 6 bangun, jam 7 dekat restoran, kerjakan, siapin perlengkapan, ngepel, segala, semua saya kerjakan. Sampai malam jam 10. Setelah itu, ada waktu yang ruang itu saya latihan. Usuk pada seorang namanya Cengcuan. Tangan sebelah kanannya kecil seperti bayi. Tangan kirinya seperti paha orang. Karena guru saya ini orangnya merasa dirinya ada kekurangan. Dia jadi belajar imobil diri. Nah, belajarnya juga luar biasa. Belajar pencah cilat, belajar wu, kung fu, belajar tinju, belajar judo, belajar itu, digitiu. Lima tuh ya? Iya, lima. Orang ini juga, dia karena sering mungkin kekurangan, orang suka anggap meremeh. Jadi hina. Jadi atas latihan begitu, saya kebetulan suka latihan bela diri. Jadi saya cari guru yang marah cocok untuk saya. Ternyata dari rumah saya, petak 9 ke jembatan 5 agak dekat. Jadi setiap hari saya dengan beberapa orang, teman-teman yang sekitar situ, tiap pagi berangkat latihan di sana. Sampai itu orang? Iya, sama guru cengcuan ini. Guru saya waktu itu usianya masih muda sekali, 30-an, hampir 40. Tapi dia ngajarnya agak keras, ketat, disiplin. Saya belajar sudah tiga tahun, empat tahun kemudian. Pada satu hari guru saya, sampaikan kepada saya, Mas Kun, you latihan karate aja. Loh, saya bilang guru saya kan masih ada. Masa saya latihan karate? Ya kan, saya harus belajar. Jauh percaya dah. Kalau you latihan karate, pasti dapat bahan coklatnya. Oh, masa iya? Karena saya sudah ditempah latihan ini dengan keras, disiplin. Basisnya juga sempurna. Jadi saya pertama lakukan juga, memang ini guru saya orangnya agak antik memang. Keras. Latihan gunakan cioso, stun ki, segala, mukul-mukul makiwara dengan batu nisan, dengan lodong, segala. Nah, disitulah saya ditempah dengan latihan keras itu. Maka itu saya lebih maju dan disiplin. Setelah guru saya sampaikan suaya latihan karate, setengah tahun kemudian beliau sebenarnya meninggal. Meninggal, saya pun harus meneruskan dong. Saya carilah di mana ada sesuai pesan daripada guru saya, suruh saya latihan karate. Saya cari di mana ada gurunya karate yang cocok. Saya terdengar ada seorang guru karate namanya Sensei Ishii orang Jepang. Beliau dan tiga, waktu itu dan tiga luar biasa keluar Jepang. Tahun 62-63, saya datang ke sana, saya lihat ketika beliau latihan, ada satu latihan yang khusus nih. Yang bikin saya tertarik, atau latihan sancin, Tensio. Saya lihat beliau latihan, wah ini, ini cocok dengan saya ini. Saya ikut latihan dengan beliau, satu tahun, dua tahun. Dengan kedisiplinan yang keras begitu, latihan keras, latihan berat. Ya, akhirnya saya pada suatu hari diikut ujian. Waktu saya ujian, ternyata memang betul, saya diberikan ban coklat. Wah, saya bilang ini guru saya luar biasa. Langsung ban coklat. Langsung ban coklat. Jadi, sangat mengejutkan juga mereka. Yang lain masih ban kuning, ban biru, saya langsung coklat. Nah, ini mungkin ya berkat guru saya yang pertama yang ngajakkan saya secara disiplin keras. Ini Jepang juga lebih disiplin lagi. Jadi, kalau kita masuk dapat latihan itu, sebelum mulainya, ada gurunya atau tidak, kita harus memformat. Itu yang pertama guru saya yang cek con itu, yang kung fu, udah ngajar kita. Datang ke tempat rumahnya, tidak ada gurunya, saya datang, saya hormat-hormat. Walaupun hanya kursinya aja. Nah, dari situlah kita latihan terus. Ini guru Jepang kalau ngajar memang agak keras, kurang disiplin atau salah sedikit, puk, mukul. Ya, mukulnya juga terbatas, dia tidak keras. Saya belajar dengan orang Jepang ini hampir 4 tahun ya. Kebetulan teman-teman saya juga ada seorang namanya Pak Budi Dharma, Budi Ling namanya. Beliau seorang judoka. Sama-sama kita latihan dengan orang Jepang ini. Umumnya latihan itu aja, waktu itu ya, anak muda semua. Yang paling tua ya Pak Budi Dharma itu. Karena beliau ngajar judo. Kita juga adakan gasoku. Maksudnya gasoku itu latihan bersama kita. Satu tempat. Seperti camp. Rumah-rumah sederhana. Latihan makan sedekan sendiri. Dari Jakarta bawa minuman apa. Semua bawa sendiri. Mandi juga di pinggir kali. Itu betul-betul gasoku yang asli. Nah, 4 tahun ini ada kenaikan tingkat nggak? Dari bahan coklat ke bahan hitam itu? Nah, setelah itu saya ketemu. Saya ditugaskan waktu bahan coklat. Guru saya sampaikan, Mas Kun. Di Indonesia karate yang bersabuk hitam kan kurang. Walaupun liban coklat. Yuk ngajar. Wah. Iya, yuk ngajar aja. Saya cari tempat dengan rumah saya dekat dengan Tantran aja. Jalan Gajah Mana nomor 188. Di situ mulai. Ya, di sana saya mulai ngajar. Saya ngajar, sambil ngajar. Ah, ujian lah. Ujian saya. Dan satu, naik. Kebetulan Tantran aja tempatnya, lalu lintasnya terbuka. Sarana untuk transportasi mudah. Sehingga waktu saya buka karate itu, latihan karate di Tantran aja itu, antusiasi banyak murid. Sampai ratusan. Begitu bukan nggak lama, anggotanya ratusan. Iya, karena waktu itu karate baru populer. Saya pasang koran juga di poskota. Tahun berapa tuh waktu itu? Tahun A6-7. A6-7. Saya pasang iklan di poskota. Tiba-tiba datang seorang Indonesia, namanya Pak Dr. Anas Setia Haryono. Beliau bawa surat kabar poskota, nanya saya, oh di sini ada latihan karakter Gojur. Iya, saya bilang Gojur. Beliau memperkenalkan diri, bahwa dia dari Gojukai. Kalau gitu sama aliran. Bagaimana kalau kita latihan bersama? Oke, saya siap. Bapak di mana tempat latihan dojo-nya? Dibilang jalan batu dekat Gambir. Belakang PLN pesat. Saya datang ke sana, saya latihan bersama, saya lihat, wah Pak Cio ini orangnya baik sekali nih. Terpelajar. Ngomong-ngomong, saya tanya Pak Cio, di mana belajar karate? Saya latihan di Jepang dulu. Oh, bisa latihan di Jepang? Karena sebagai dulu mahasiswa Indonesia di Jepang, belajar, setelah itu beliau lulus, ditugaskan di kedutaan besar Indonesia di Jepang, di Gotanda itu, di Jepang. Beliau sebagai staf ekonomi. Jadi sambil sekarang latihan karate. Nah, setelah diperkenalkan saya, saya lihat orang ini ya, wah, baik sekali. Dan juga pemerintah ada peraturan. Huruf-huruf Chinese itu tidak boleh apa segala kan. Jadi saya pikir, saya harus cari orang yang betul-betul bisa memajukan karate goju. Saya lihat Pak Cio ini orang yang betul pendidikan Jepang, bahasa Jepangnya bagus, Inggrisnya bagus, orang yang baik. Saya ditawarkan Pak Cio, Mas Ken, bagaimana kalau kau mau memperdalam karate, saya kirim ke Jepang. Oh, saya bilang saya siap. Guru busarnya dan 10. Namanya Hanshi Gogen Yamaguchi. Oh, saya siap. kebetulan juga murid saya berapa orang yang mampu men-support saya. Jangan khawatir, berangkat tiket tinggal di sana, saya danain. Wah, ini memang keuntungan saya nih, hoki. Hoki ya. Saya berangkat. berapa lama di sana? Berapa lama di sana? Saya di sana hampir setahun ya, murid saya datang. Murid saya juga datang yang berada ini, karena orang tuanya salah seorang yang berada di Indonesia. Jadi dia namanya Ipeki. Jadi berdua ke sana? Iya, dia datang dengan adiknya, dengan temannya. Dia nekokin saya. Dia tanya saya, disini ongkosnya berapa duit? Sebulan ya. Saya sebutkan sekian dia. Jangan khawatir. Itu nanti saya transfer dulu. Waduh, ini murid-murid saya ini. Ya, entah memang ini hoki ya. Dapat murid baik, kita ketemu guru baik. Ya, saya Di Jepang itu gak hanya latihan karat ya. Saya juga harus cari kerjaan, karena Jangan sampai murid saya selalu saya bebankan terus. Saya kerja di Jepang itu di salah satu tempat di Ginza, Fujia. Saya terima namanya Arubaito. Arubaito jadi Kerja Sementara aja. Saya kerja Tapi kerja di Jepang yang Enggak muda ya. Berat sekali. Pagi saya berangkat naik kereta Ke sana, ke Ginza. Saya siapkan cuci piring, Potong kentang apa sekolah terus. Di restoran itu ya? Iya. Emang Jepang itu memang kerja, Haju kerja keras itu. Berarti bahasa Jepang lancar dong sekarang? Kalau bahasa umumnya ya, Agak sulit ya. Karena kita Lebih fokus pada Karate. Jadi ya lancar dengan Nama-nama Jepang, segala. Kalau untuk Sehari-hari ya untuk teman-temannya ya Biasa-biasa aja dah. Saya tidak memper dalam bahasa Jepang. Nah disitu saya latihan di Jepang Seminggu Latihannya Bisa tujuh kali, lapan kali. Hampir tiap hari dong ya? Tiap, enggak. Satu hari bisa dua kali ada. Jadi saya latihan situ adalah Di tempat Nihong Karate Do Sembongkako Jadi Karate Do Kulit Jepang Jadi khusus Latihan karate. Karena latihannya Begitu berat Satu hari tiga jam, tiga jam Akhirnya saya Enggak tahan juga Mau kerja, mau latihan. Kebetulan di Indonesia Ada salah seorang Karate Kak Kecelakaan Meninggal Wah, jadi Dibutuhkan saya Kembali ke Indonesia lagi Saya pamitan pada guru saya Ada Ini masalah ini-ini Dan juga Ini Saya harus meneruskan Kita punya Perkembangan karate Indonesia Saya harus meninggalkan Jepang Oke Ujian besok Saya ujian Ujian Indonesia Saya sudah dan dua Sebetulnya Tapi Jepang Saya ujian Dan satu Turun Oh, turun Tapi ijian saya khusus Dan satu Saya sudah ujian Saya lulus Langsung Berapa hari kemudian Saya diberikan sertifikat Saya kembali ke Indonesia Saya kembali Ngajar di Indonesia Nah, di Indonesia Kemudian Kemudian sering bulat-balik Ujian dan dua Dan tiga Dan empat Dan lima Dan enam Dan tujuh Dan elapan Ya, saya selalu di luar negeri ujiannya Nah, setelah pulang ke Indonesia itu Keamanan di China Maaf, Pak Iskandler Saya di sana Terus Gangsternya Chinaton lah Ya Jadi orang-orang Chinaton itu Semua pada kenal saya Orang Indonesia Orang Chinese-nya Semua Sekitar-sekitarnya Semua juga Karena saya Karena saya itu Aktif di keamanan Banyak hal-hal Yang saya harus kerjakan Pengamanan Tukang copet Jambret Apa segala Jadi kita harus Pendidikan keras Itu saya laksanakan Tapi kadang-kadang Teman-teman Nasihatnya Mas Kun Apa yuk Tidak takut Ada orang Penjahat itu Kadang bawa senjata Saya bilang Setiap orang Ada merasa takut Tapi karena Ada rasa takut Sedikit Jadi berani kita itu Karena kita berani itu Jadi banyak penjahat-penjahat Kalau lihat saya Pada ketakutan Dan juga Kalau ketemu saya itu Kalau ketangkap Habis Dipukul Digobukin Waktu itu Sana kan Hukum masih Ya agak Bebas sedikit Jadi kita bisa Main pukul Mantem ya Makanya itu ada Pepata orang situ Kalau bisa Lebih baik Ditangkap polisi Daripada Ditangkap Matrik Hancip Mancora Nantinya Tapi betul Jadi waktu itu Mas Kun Sangat disegami Disitulah Iya Dan juga Orang-orang situ Saya juga dipercaya Untuk membina Pertagang Kekilima Oke Orang-orang sana Banyak Suku-suku Daripada Jawa Sunda Batak Padang Orang Chinese Juga banyak Jadi saya Bina Kekilima itu Saya bangun Di jalan itu Tengah jalan Untuk Tendak Pertagang Kekilima Saya kebetulan Sebagai petugas Pertahan sipil Kenar dengan Polisi Polsek Koramil Dan juga Dandim Dan juga Wali kota Nah ini Wali kota juga Ingin membina Masyarakat Di pancoran Kekilima Terutama Kekilima Ya Saya jadi banyak Hubungan Saya hubungan Saya minta Pak Wali kota Untuk Ketertipan Pertagang itu Saya perlu Konsep Untuk Mengumpul Pertagang Kekilima Jadi Pertagang Kekilima itu Di tengah-tengah Jalan yang kosong Parkir itu Dibangunlah Kios-kios Berdagang Jadi dari Hobi Akhirnya jadi Mata pencarian Iya Luar biasa Mungkin Dari perjalanan Sampai Waktu itu Jadi kepala Waktu dari Kecil Sampai Menjadi kepala Keamanan Punya mata pencarian Di sana Masa-masa Paling sulit Itu dimana Jadi Pas Bos saya Mendinggal Apotek Universitas Saya kerja 36 tahun Di Apotek Bintang Semesta Beliau meninggal Selama sakit Saya temanin terus Balik-balik ke Singapura Saya sering Charter flight juga Ke Singapura Jadi Karena bos saya meninggal Anaknya teruskan Saya tidak cocok Dengan putra-putranya Untuk Saya memutuskan diri Dan juga Sesuai dengan peraturan Pemertas Umur sekian Saya harus undurkan diri Dari Pertahanan sipil Saya Nguruh Sancip 40 tahun lebih Jadi warga Situ sama saya Ya Baik sekali ya Banyak masalah-masalah Yang saya bantu Mereka Untuk Telancarannya Nah Dianta sebaliknya Di dalam Perjalanan hidup ini Yang paling Bisa dibanggakan Paling sukses Waktu lagi kapan Ya Ya tahun 80-an itu Menjelang tahun 90-an ya Saya Ya Saya Hubungan mereka Baik begitu Yang saya dapat Yang saya merasa senang Karena saya bantu Para mereka Terutama Pedagang-pedagang ke kelima itu Kalau mereka pulang mudik Itu balik Saya dibanggakan oleh-oleh Orang padang Bawa ke pik sanjay Orang jawa Bawa Kacang Bawa Kesalah Segala Ya itu saya terhibur sekali Seperti bawa Upati lah ya Iya Semacam Oleh-oleh lah Saya tidak Anggap barangnya Harus Yang mahal Yang penting mereka Ada suatu perhatian ya Kebetulan juga saya Kalau keluar negeri Dengan istri Ke Turki Kebetulan Membeli Untuk mereka Sembayang itu ya Saya beri beberapa orang Yang orang-orang Toko masyarakat Itu Pak Haji Pak Haji Saya bagi-bagi juga Jadi kita Persaudara Antara Dengan Keluarga Situ Dan pedagang itu Baik sekali Dan juga pos saya itu Saya bangun Musola Dengan bangun Musola itu Nah itulah Terjadi suatu Keharmonisan Antara Setiap-tiap Suku itu Semua Karena Sembayang sana Iya Sampai beberapa pejabat juga Dari DKI Datang ke tempat saya Mereka Sembayang di Tempat Musola saya Nah itulah Yang saya merasa Apa yang kita kerjakan itu Ada hasilnya Oke Mungkin Sudah cukup lengkap ya Perjalanan Dari Masa kecil Sampai jadi sukses Sampai bisa Membangun Gojuka Di Indonesia Nah bagaimana Kita seling dulu Dengan kita makan dulu Nanti kita lanjutkan lagi Yeah 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 Saya Mm End 28 Sampai jumpa